Eternal Secret King Season 93 Bab 921, Pakar Tanpa Tanding Pada saat itu, Dao Lord Scarlet Star tenggelam dalam kesedihannya dan tidak bisa mendengar apapun. Namun, Dao Lord White Flames mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam, kakak Namong yang mana? Murid itu menjawab, kakak senior Namong Ling dan kakak senior Liu Hanyan dan Rusuan. Apa? Kali ini, Dao Lord Scarlet Star mendengar semuanya dengan jelas. Dia berbalik dan tiba di tubuh orang itu dalam sekejap. Meraih bahu murid dengan mata melebar, Dao Lord Scarlet Star bertanya dengan keras, apakah Anda mengatakan bahwa Namong Ling dan yang lainnya masih hidup dan telah kembali? Ya, saya mendengar dari para murid yang berpatroli bahwa kakak senior Namong dan yang lainnya sedang menuju sekte tersebut. Kultifator terkejut dengan perilaku Dao Lord Scarlet Star dan menjawab dengan tergesa-gesa. Berita tentang kelompok empat Namong Ling yang ditangkap masih menjadi rahasia dan tidak dipublikasikan. Dao Lord White Flames dan Dao Lord Crimson Star khawatir ini akan menyebabkan kepanikan. Mereka berdua hanya menginstruksikan murid-murid mereka untuk mengawasi kelompok empat Namong Ling. Oleh karena itu, pembudidaya tidak tahu mengapa kedua Tuan Dao begitu gelisah. Tanpa ragu, Dao Lord Scarlet Star bersiap untuk keluar dan menyambut mereka. Api putih Dao Lord yang lebih tenang menahannya dan mengingatkan, tunggu, itu mungkin jebakan. Ah! Dao Lord Scarlet Star tertegun sejenak sebelum bereaksi. Ini terlalu aneh. Kelompok Namong Ling, empat Naschen Souls, ditangkap oleh karakteristik Dharma dari Helphire Hall, bagaimana mereka bisa kembali secara tiba-tiba. Dengan ekspresi tenang, api putih Dao Lord berbalik dan bertanya, selain dari mereka berempat, apakah ada orang lain? Saya tidak yakin tentang itu. Saya tidak berpikir begitu. Murid itu menjawab, jika ada orang luar, kakak senior yang mengirim pesan pasti akan menyebutkannya. Dao Lord Scarlet Star cemas dan bertanya dengan tergesa-gesa, apakah mereka bertiga terluka? Bagaimana mereka? Apakah mereka dipaksa? Murid itu berkeringat deras. Pesan itu hanya mengatakan bahwa kakak senior Namong dan tiga lainnya aman dan sehat. Adapun apakah mereka dipaksa? Saya benar-benar tidak tahu. Petik 2. Cukup. Saat itu, suara Dao Lord Extreme Fire terdengar di benak Dao Lord Scarlet Star. Pergi dan bawa mereka kembali. Bencana ini seharusnya diselesaikan. Petik 2. Meskipun Dao Lord Extreme Fire tidak tahu bagaimana Suzimo berhasil melarikan diri dari tangan Dao Lord karakteristik Dharma dengan Namong Ling dan tiga lainnya. Dia menduga bahwa hanya Suzimo yang bisa menciptakan kemungkinan seperti itu. Sebenarnya, Dao Lord Extreme Fire sudah menebak sebagian besar. Namun, dia tidak menyangka bahwa Suzimo tidak luput dari tangan Dewa Dao karakteristik Dharma. Sebaliknya, dia membunuh yang terakhir secara langsung. Baiklah, aku akan segera pergi. Tidak dapat menunggu lebih lama lagi, Dao Lord Scarlet Star melesat keluar dari sekte dalam sekejap. Namong Ling dan dua lainnya sudah bangun di kapal roh baru. Setelah lebih dari empat jam perjalanan, kapal roh akan tiba di seratus sekte penyempurnaan. Paman Tuan Kecil, apa yang terjadi? Paman Tuan Kecil, apa yang terjadi? Bukankah kita jatuh ke tangan Helphire Hall? Paman Tuan Kecil, di mana kentut tua itu? Sepanjang jalan, sejak Namong Ling dan dua lainnya bangun, mereka mendekati Suzimo dan mengobrol tanpa henti, tidak menginginkan apapun selain membongkar tengkoraknya. Bahkan seseorang yang pendiam seperti Liu hanya tidak bisa duduk diam. Sedikit tersipu, dia menarik lengan baju Suzimo dan bertanya dengan lembut, Paman Tuan, apa yang terjadi tadi malam? Suzimo sudah berubah menjadi rambut hitam dan jubah hijaunya. Dia hanya duduk di depan wadah roh dan tersenyum putus asa. Saya juga tidak tahu. Ketika saya bangun, kami sudah berada di kapal roh. Paman Tuan Kecil, kamu berbohong. Aku tidak percaya padamu. Rusuan cemberut ragu. Liu Hanyan memiringkan kepalanya sedikit dan menatap Suzimo tanpa berkedip dengan matanya yang indah, seolah-olah dia ingin melihat rahasianya. Untuk beberapa alasan, Liu Hanyan dan Rusuan merasa bahwa masalah ini pasti ada hubungannya dengan Suzimo dan tidak sesederhana yang dia bayangkan. Intuisi seorang wanita benar-benar akurat. Itu juga tidak masuk akal. Jantung Suzimo berdetak kencang dan dia hampir berpikir bahwa dia telah mengungkapkan sesuatu. Namun, dia tidak bisa menjelaskan atau memberitahu mereka tentang apa yang terjadi. Bisakah dia memberitahu mereka bahwa sebagai jiwa yang baru lahir, dia menunjukkan kekuatan surgawi dan membunuh karakteristik Dharma? Bisakah dia memberitahu mereka bahwa setelah itu, dia membunuh tujuh Void Reversion yang tersisa dalam bentuk setengah manusia setengah naga? Itu terdengar lebih ajaib. Selanjutnya, dia belum berniat mengungkapkan identitasnya. Pada pemikiran itu, Suzimo hanya bisa menggertakkan giginya dan menjawab, alam kultivasi saya lebih tinggi jadi saya bangun lebih awal dari kalian. Liu Hanyan dan Rusuan masih tidak percaya. Dibandingkan dengan mereka berdua, Namong Ling jelas jauh lebih praktis. Dia berdiri di samping dan membantu Suzimo keluar dari kesulitan. Saudari muda, jangan ganggu paman tuan kecil lagi. Harus ada ahli tiada taraf yang membantu kami dalam hal ini. Itulah satu-satunya alasan mengapa kami selamat. Siapa ahli tak tertandingi itu? Kenapa dia tidak menunjukkan dirinya sendiri? Rusuan cemberut dan bertanya. Ini. Namong Ling merasa malu dan tidak bisa berkata-kata. Bagaimana dia tahu siapa ahli yang tak tertandingi itu? Rusuan berbalik dan menatap Suzimo. Hef, paman tuan kecil, jangan pernah berpikir untuk menyembunyikannya. Ini pasti ada hubungannya denganmu. Saya mendapatkannya. Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benak Rusuan dan dia berseru. Semua orang yang hadir terkejut. Rusuan mendekati Suzimo secara misterius dan berkata dengan tegas, Tuan paman kecil, berhenti bersembunyi. Anda pasti orang yang mencari ahli tak tertandingi itu, kan? Petik 2. Suzimo, eh. Setelah beberapa saat, jantung Suzimo berdetak kencang ketika dia melihat mereka berdua masih mengganggunya. Tiba-tiba, ekspresinya berubah tak terduga. Baiklah, karena kamu telah menemukan rahasiaku, aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Suzimo terbatuk dengan lembut dan berkata dengan acu tak acu, Sebenarnya, akulah yang membunuh Dao Lord of Helphire Hall karakteristik Dharma dan tujuh Void Reversions yang tersisa setelahnya sebelum menyelamatkan kalian. Cek. Sekarang Suzimo mengatakannya seperti itu, Rusuan malah tidak mempercayainya. Di sisi lain, Liu hanya sedikit mengernyit dan berpikir keras, seolah-olah dia harus merenungkan kata-kata Suzimo untuk waktu yang lama. Seratus sekte penyempurnaan ada di depan. Tiba-tiba, suara pakaian yang berkibar di udara bergemas saat sosok melaju kencang dan tiba di kapal roh dalam sekejap mata. Menguasai. Namong Ling dan dua lainnya baru saja lolos dari kematian. Sekarang setelah mereka melihat Dao Lord Scarlet Star, mereka secara alami senang dan berdiri untuk menyambutnya. Namun, tepat setelah itu, mereka bertiga sepertinya memikirkan sesuatu dan secara bertahap bereaksi. Mereka semua merasa bersalah dan menundukkan kepala, tidak berani berbicara. Dao Lord Scarlet Star awalnya khawatir. Namun, ketika dia melihat bahwa Namong Ling dan dua lainnya masih hidup dan sehat tanpa cedera, ekspresinya menjadi gelap dan dia sangat marah. Kalian bertiga bocah. Seberapa banyak kekhawatiran yang ingin kalian sebabkan? Petik 2. Setelah keheningan singkat, Dao Lord Scarlet Star meraum dan menyemprotkan air liur ke seluruh wajah mereka bertiga. Suzimo memandang Namong Ling dan dua lainnya dan mengangkat bahu, berharap yang terbaik untuk mereka. Dia buru-buru menjauhkan diri dari mereka, takut dia akan terlibat. Bab 922, siapa juniornya? Dari pintu masuk sekte ke pintu masuk aula besar seratus penyempurnaan. Namong Ling dan dua lainnya dimarahi oleh Dao Lord Scarlet Star sepanjang jalan. Meskipun mereka dicerca dan wajah mereka tertutup air liur, tidak ada dari mereka yang berani menyekanya. Tanpa Namong Ling dan dua lainnya mengganggunya, Suzimo menyaksikan keributan dari samping dan dengan senang hati bersantai. Dao Lord Scarlet Star secara alami bertanya kepadanya tentang seluruh insiden juga. Namun, Suzimo bersikeras bahwa dia tidak tahu apa-apa dan dengan santai menepisnya, mengatakan bahwa dia sudah berada di kapal roh ketika dia bangun. Dao Lord Scarlet Star memimpin kelompok Suzimo yang terdiri dari empat orang ke pintu masuk aula besar seratus penyempurnaan sebelum menghentikan kuliahnya untuk mengambil nafas. Tuan, Anda juga lelah. Kami tahu kami salah. Cepat, minum air. Krusuan adalah yang terbaik dalam menyenangkan Dao Lord Scarlet Star. Dia bergegas dan mengambil secangkir teh yang mengepul dari udara tipis sebelum menyerahkannya. Dao Lord Scarlet Star mendengus dan mengambil secangkir teh, menenggaknya dalam satu tegukan. Dia berkata dengan tidak senang, aku akan mengajari kalian pelajaran yang bagus setelah periode waktu ini. Namong Ling dan dua lainnya saling bertukar pandang, mereka tahu bahwa episode ini telah berakhir. Mereka bertiga menghela nafas lega dan menarik lengan baju mereka secara bersamaan, menyeka air liur dari wajah mereka. Bagus kalau kamu baik-baik saja. Pesta teh seribu bangau dalam waktu satu bulan dan Anda akan memiliki kesempatan untuk menebus diri Anda sendiri, Dao Lord White Flames terkekeh dan mencoba untuk memuluskan segalanya. Setelah beberapa pemikiran, Dao Lord Scarlet Star berbalik dan mengerutkan kening pada Suzimo. Adik laki-laki, meskipun kamu masih muda, kamu masih senior mereka. Mengapa kamu mengikuti omong kosong mereka? Apakah kamu tidak tahu bagaimana menghentikan mereka? Suzimo baru saja mengeluarkan Heaven's Lying Sword Art dan bersiap untuk terus memahaminya. Tanpa diduga, Dao Lord Scarlet Star berbalik dan mulai menguliahinya. Yang kamu lakukan sepanjang hari hanyalah membaca buku bodoh itu. Apa yang bisa kamu dapatkan dari itu? Setelah menguliahi Namong Ling dan dua lainnya, jelas bahwa Dao Lord Scarlet Star masih marah. Dia melanjutkan, sebagai pamantuan mereka, Anda harus belajar keras dan menjadi panutan. Kamu tidak bisa hanya berdiam diri dan membaca buku yang tidak berguna sepanjang hari. M. Suzimo benar-benar bingung. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar seseorang menyebut seni pedang pembunuh surga sebagai buku yang tidak berguna. Suzimo tahu bahwa Dao Lord Scarlet Star mengkhawatirkan Namong Ling dan dua lainnya. Itulah mengapa dia sekarang menjadi sasaran kuliah yang terakhir, itu bukan karena kedengkian. Suzimo tidak mengambil hati dan hanya tersenyum tanpa membela diri. Namun, Namong Ling dan dua lainnya tidak tahan lagi. Liu Hanyan buru-buru berdiri dan berkata, Tuan, Anda tidak bisa menyalahkan paman Tuan untuk ini. Saya ingin pergi ke Wind Cloud Gathering dan kakak senior Namong dan suster junior Rusuan menemani saya. Paman Master mencoba yang terbaik untuk menghentikanku, tapi aku terlalu keras kepala. Itu bukan salahmu, adik junior. Namong Ling menambahkan, adik perempuan akan mengambil bagian dalam kompetisi penyempurnaan senjata dalam waktu satu bulan. Dia berada di bawah terlalu banyak tekanan dan itulah mengapa dia ingin mengambil nafas. Selanjutnya, paman Tuan kecil memang mencoba yang terbaik untuk menghentikan kita dalam masalah ini. Saya adalah orang yang terus menyebabkan masalah dan dia mengikuti kami karena dia khawatir kami akan berada dalam bahaya. Setelah apa yang terjadi di Wind Cloud City, Namong Ling menyaksikan Suzy Mo melumpuhkan Cheng Peng yang berada di peringkat 15 pada peringkat fenomena. Setelah itu, dia bahkan menekan Jian Wuzong yang berada di peringkat ketiga pada peringkat fenomena ke titik di mana yang terakhir bahkan tidak bisa menghunus pedangnya. Kesan Namong Ling tentang Suzy Mo telah berubah secara drastis. Pada saat itu, dia bahkan menonjol untuk membelas Suzy Mo. Dao Lord Scarlet Star sedikit mengernyit. Murid-muridnya selalu menghormati hirarki senioritas dan tidak pernah melanggarnya di masa lalu. Bahkan ketika dia menegur mereka sebelumnya, tidak ada dari mereka yang membantah. Memikirkannya sekarang, dia hanya membuat beberapa komentar tentang Moling tetapi beberapa dari mereka tidak bisa menerimanya. Dao Lord Scarlet Star memandang Suzy Mo dengan penuh arti dan berpikir dalam hati, sepertinya saudara juniorku ini cukup mampu. Dia paling mengenal ketiga muridnya. Mereka semua bangga. Tak satupun dari mereka akan menghormati paman master yang muncul tiba-tiba dan lebih muda dari mereka, lebih jauh lagi, ranah kultivasi yang terakhir juga mirip dengan milik mereka. Untuk berpikir bahwa hanya dalam dua bulan, ketiga muridnya sudah mulai membela paman tuan mereka. Rusuan melompat keluar juga dan berkata dengan gusar, Tuan, Anda tidak boleh menegur tuan kecil paman. Apakah Anda tahu bahwa jika bukan karena dia, kami bertiga akan diintimidasi sampai mati di Wind Cloud City. Pada saat itu, mata Rusuan memerah dan dia hampir menangis. Dao Lord Crimson Star pernah ke Wind Cloud City. Namun, dia hanya memiliki gambaran kasar dan tidak tahu detailnya. Sebelum dia bisa bertanya, Rusuan sudah menceritakan pertempuran di Wind Cloud City sambil menangis. Dua teladan pada peringkat fenomena dikalahkan, dua pembunuh dari sekte kematian tersembunyi ditangkap dan dibunuh, lebih dari sepuluh pembudidaya sekte pedang terbunuh dengan satu tebasan. Laporan pertempuran itu cukup mengejutkan dengan sendirinya. Ditambah dengan narasi berlebihan Rusuan, bahkan Dao Lord Scarlet Star dan Dao Lord White Flames merasakan darah mereka mendidih karena kegembiraan. Alis Dao Lord Scarlet Star berangsur-angsur mengendur dan tatapannya ke arah Su Simo melunak. Liu hanya mengeluarkan batu hitam dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya. Tuan, ini batunya. Dao Lord Crimson Star menerimanya. Satu sapuan kesadaran roh karakteristik Dharma sudah cukup untuk mendeteksinya. Ini benar-benar kristal lava. Dao Lord Scarlet Star dan Dao Lord White Flames bertukar pandang dan mengangguk. Rusuan melanjutkan, meskipun saya tidak tahu mengapa kalian terburu-buru mengumpulkan bahan-bahan roh kelas atas ini. Tanpa paman tuan kecil, batu ini akan direnggut sejak lama. Iya, Mo Ling melakukan pekerjaan dengan baik dalam masalah ini. Mengingat statusnya, tidak mungkin Dao Lord Scarlet Star akan meminta maaf kepada Su Simo. Karena itu, dia terkeke dan berkata, batuk, seperti yang diharapkan dari adik laki-lakiku. Kamu benar-benar telah membuat sekte ini bangga. Namong Ling dan dua lainnya akhirnya tersenyum. Tanpa diduga, Dao Lord Scarlet Star sepertinya memikirkan sesuatu dan tiba-tiba berbalik. Memelototi Rusuan dan dua lainnya, dia memarahi, paman tuan adalah paman tuan. Apa yang anda maksud dengan paman tuan kecil? Dalam hal apa dia kecil? Petik 2 Lihat kalian bertiga, anda tidak punya sopan santun sama sekali. Ubah cara anda mulai sekarang, apakah anda mendengar saya? Petik 2 Oke. Namong Ling dan dua lainnya tidak berani membantah dan memberikan pengakuan yang lemah. Mencengkeram kristal lava, Dao Lord Scarlet Star berbalik dan berjalan ke Aula, berniat untuk menyerahkan batu itu kepada Dao Lord Extreme Fire terlebih dahulu. Di kedalaman Aula, di kolam roh yang dipenuhi dengan kiabadi, roh esensi dengan cahaya merah duduk tegak. Sama seperti Dao Lord Scarlet Star menempatkan kristal lava di sampingnya, dia mendengar Dao Lord Extreme Fire berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu adalah pria yang hebat sebelumnya. Ah. Ketika Dao Lord Scarlet Star mendengar bahwa nada Dao Lord Extreme Fire tidak terdengar benar, dia tertawa kering. Grandmaster, kamu pasti bercanda. Saya hanya memberi pelajaran kepada Junior. Petik 2 Siapa Juniornya? Dao Lord Extreme Fire bertanya lagi. S. Semuanya. Dao Lord Crimson Star merasakan hawa dingin merambat di punggungnya dan tatapannya goyah tanpa percaya diri. Esens spirit dari Dao Lord Extreme Fire berjalan keluar dari kolam roh perlahan dan berkata dengan dingin, Mo Ling adalah muridku. Dia berada di generasi yang sama dengan tuanmu, Tian Xin. Anda berani menyebutnya sebagai saudara junior anda. Petik 2 Ah. Dao Lord Scarlet Star terkejut. Kalau begitu, dia harus memanggil Mo Ling dengan hormat sebagai paman tuan. Beraninya kau memberi pelajaran pada paman tuan Mo Ling. Apakah Anda mencoba untuk menentang hirarki dan melawan leluhur? Dao Lord Extreme Fire memarahi. Dengan bunyi gedebuk, Dao Lord Scarlet Star berlutut di tanah dengan ketakutan dan ingin menangis. Ini bagus. Meskipun dia mengirimkan batu itu secara pribadi, bukan saja dia tidak menerima pujian apapun, dia juga dicerca dan bahkan memiliki paman tuan sekarang. Bab 923, Keuntungan Besar. Di depan 100 Revinemen Hall. Tidak lama setelah dia masuk, Dao Lord Scarlet Star berjalan keluar dengan sedih dan menatap Su Zemo dengan ekspresi tidak puas. Su Zemo tidak tahu apa yang terjadi di dalam ola tetapi dia merasa sedikit merinding dengan cara Dao Lord Scarlet Star menatapnya. Mendesah. Dao Lord Scarlet Star menghela nafas secara internal. Memikirkan teguran Grandmasternya, dia hanya bisa datang ke hadapan Su Zemo dengan patuh. Di bawah tatapan Na Mong Ling dan dua murid lainnya, dia membungkuk sedikit dan menyapa sebagai junior. Mengambil nafas dalam-dalam, dia berkata, bintang merah memberi hormat kepada paman tuan kecil. Setelah mengatakan itu, Dao Lord Scarlet Star merasakan pipinya terbakar dan berharap dia bisa menggali lubang untuk bersembunyi. Meskipun dia tidak melihat ke atas, dia bisa menebak ekspresi Na Mong Ling dan dua lainnya. Su Zemo adalah orang yang cerdas. Seketika, dia menebak bahwa Dao Lord Scarlet Star pasti telah diberi pelajaran oleh Dao Lord Extreme Fire di aola. Su Zemo tidak terlalu peduli dengan senioritas. Selanjutnya, dia masih muda dan ranah kultifasinya rendah. Sekarang dia telah mendapatkan keuntungan yang begitu besar, dia malah merasa sedikit malu. Dia bergegas maju dan membantu Dao Lord Scarlet Star naik. Tidak perlu untuk itu. Jika Anda tidak keberatan, senior, Anda bisa memanggil saya dengan nama saya. Petik dua. Itu tidak akan berhasil. Dao Lord Scarlet Star menggelengkan kepalanya. Meskipun dia tidak senang dan marah dari lubuk hatinya, baik dia dan sekte sangat mementingkan senioritas dan etiket, dia tidak bisa melanggar aturan. Na Mong Ling dan dua lainnya bingung dan tercengang. Bagaimana tuan mereka akhirnya membungku untuk menyambut Mo Ling sebagai paman tuan dalam sekejap mata. Dalam hal senioritas, bukankah mereka harus memanggil kakek paman Mo Ling? Menguasai, menguasai. Rusuan bergegas mendekat dan mau tidak mau bertanya, apa yang terjadi? Bukankah Mo Ling adalah adik juniormu? Kenapa dia tiba-tiba menjadi paman tuanmu? Petik dua. Merasa sedih? Dao Lord Scarlet Star melotot dan berteriak, mengapa kamu mengajukan begitu banyak pertanyaan? Enyah. Selanjutnya, dia memanggil Rusuan dan dua lainnya dan berkata dengan suara yang dalam, dengar, kalian harus mengubah cara Anda memanggilnya di masa depan. Ini adalah Granduncle Mastermu. Senioritas kita turun lagi. Namong Ling dan dua lainnya bertukar pandang dan meratapi secara internal dengan satu pernyataan itu. Tanpa ragu-ragu, mereka membungkuk kepada Suzy Mo dan menyapa, Salam, Paman Tuan. Bagi mereka, Paman Master dan Granduncle Master tidak masalah, keduanya hanyalah gelar. Itu karena mereka telah menerima Suzy Mo di dalam hati mereka. Di sisi lain, Dao Lord Scarlet Star berdiri di samping, merenung. Ketika dia menyapu pandangannya dan melihat bahwa Dao Lord White Flames akan mengambil kesempatan untuk menyelinap pergi, dia bergegas maju dan menarik yang terakhir. Jangan lari juga, kami dari generasi yang sama. Anda harus memanggilnya Paman Tuan juga. Petik 2 Sekarang setelah Dao Lord Scarlet Star telah menemukan pendamping, dia merasa sedikit lebih baik dan bangga. Dao Lord White Flames adalah master sekte dari seratus sekte penyempurnaan dan memiliki status terhormat. Bahkan lebih sulit baginya untuk memanggil Suzy Mo sebagai Paman Tuan. Paman Tuan kecil. Mengingat keadaannya, dia hanya bisa mengertakan gigi dan berteriak. Eh. Saat itu, Rusuan datang dan pura-pura bingung. Paman Tuan adalah Paman Tuan. Apa yang Anda maksud dengan Paman Tuan kecil? Dalam hal apa dia kecil? Petik 2 Dao Lord Crimson Star tersipu. Itulah yang dia katakan kepada Rusuan dan dua lainnya sebelumnya. Untuk berpikir bahwa meja akan berubah dan Rusuan akan datang untuk mengejek mereka sebagai gantinya. Dia masih muda, ada apa? Dao Lord Scarlet Star menegakkan lehernya dan berdebat dengan wajah merah. Dia baru berusia seratus tahun dan dia masih muda untuk memulai. Tidak ada salahnya kita memanggilnya Tuan Paman kecil. Seolah-olah di dalam hatinya, kata, kecil, adalah martabat terakhir yang bisa dia perjuangkan. Suzy Mo tersenyum. Senior, tidak perlu untuk itu. Jika ada orang lain di sekitar, Anda bisa memanggil saya dengan nama saya. Petik 2 Ini adalah kelonggaran besar bagi mereka berdua. Kalau tidak, akan sangat canggung jika Master Sekte harus memberi hormat kepada Naschen Sol yang berusia lebih muda dari 200 tahun di depan semua murid. Terima kasih, Paman Tuan Kecil. Dao Lord Scarlet Star tersenyum malu dan setuju. Jika tidak ada yang lain, aku akan kembali dulu. Suzy Mo mengucapkan selamat tinggal dan berbalik untuk pergi. Tinggal di sini hanya akan membuat keadaan menjadi lebih canggung. Namong Ling dan dua lainnya membungkuk dan mengucapkan selamat tinggal juga. Dao Lord Scarlet Star dan Dao Lord White Flame berdiri di pintu masuk aula dan bertukar pandang. Apa yang terjadi di pagi hari benar-benar ajaib. Untuk beberapa alasan, mereka berdua sekarang memiliki Paman Tuan. Aku yakin kalian marah karena mengakui dia sebagai Paman Master. Saat itu, suara Dao Lord Extreme Fire terdengar di benak mereka. Saya tidak akan berani. Dao Lord Scarlet Star menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa, takut dia akan dimarahi oleh Dao Lord Extreme Fire lagi. Dao Lord White Flames menambahkan, tidak banyak. Karena dia adalah muridmu, dia adalah Paman Tuan kami menurut senioritas. Petik dua. Dao Lord Extreme Fire terkekeh. Kamu bilang kamu tidak akan berani. Dengan kata lain, Anda benar-benar marah di dalam hati Anda. Petik dua. Dao Lord Crimson Star tidak mengatakan apa-apa, itu adalah pengakuan diam-diam. Dao Lord Extreme Fire tidak menegurnya lebih jauh dan hanya bertanya, apakah kalian berpikir bahwa Namong Ling dan dua lainnya dapat kembali tanpa cedera karena mereka beruntung dan menemukan seorang ahli tiada taraf yang menyelamatkan mereka bahkan tanpa meninggalkan namanya. Petik dua. Lalu apa yang terjadi? Dao Lord Scarlet Star tertegun sejenak sebelum mendengus. Grandmaster, apakah Anda mengatakan bahwa Moling? Little Paman Master menyelamatkannya. Dia jiwa yang baru lahir. Bahkan jika dia kuat dan dapat menekan paragon pada peringkat fenomena, bisakah dia bertarung melawan Dewa Dao karakteristik Dharma? Api putih Dao Lord menganggup juga, jelas bahwa dia tidak percaya bahwa Suzimo berada di balik ini. Itu adalah fantasi yang lengkap. Dao Lord Extreme Fire menjawab dengan acu-ta'acu, meskipun saya tidak tahu persis situasinya, itu pasti terkait dengan Moling. Jika ada orang di darat Antian Huang yang paling memahami kemampuan Suzimo. Dao Lord Extreme Fire jelas salah satunya. Dao Lord Scarlet Star dan Dao Lord White Flames saling bertukar pandang. Meskipun mereka tidak membantahnya secara lisan, mereka berpikir sebaliknya. Dao Lord Extreme Fire melanjutkan, mungkin, kesanmu tentang dia akan berubah setelah kalian berdua mengetahui identitas aslinya. Mungkin, kamu akan percaya padaku saat itu. Kedua Tuan Dao tertarik. Dao Lord Scarlet Star bertanya, Grandmaster, apa identitas asli Moling? Aku belum bisa memberitahumu. Dao Lord Extreme Fire merenung dalam-dalam. Namun, saya menduga mengingat karakternya, dia tidak akan bisa menyembunyikan identitasnya lama. Setelah mendengar kata-kata Dao Lord Extreme Fire, mereka berdua semakin penasaran. Status seperti apa yang Nas Chainsol harus sangat dihormati oleh Dao Lord Extreme Fire? Dao Lord Extreme Fire menghela nafas pelan dan berkata dengan penuh arti, suatu hari, kalian semua akan menyadari bahwa kalianlah yang memperoleh keuntungan besar dengan mengakui dia sebagai paman Tuanmu. Ah! Mereka berdua bahkan lebih bingung. Mengapa itu menjadi lebih konyol? Dao Lord Extreme Fire berkata, kalian bisa pergi. Besiaplah untuk pesta teh seribu bangau sebulan kemudian. Saya hampir selesai dengan materi semangat rekonstruksi. Setelah pesta teh, besiaplah untuk merekonstruksi tubuhku. Keduanya mengakui dan mengucapkan selamat tinggal. Tak lama, suara Dao Lord Extreme Fire terdengar sekali lagi. Ngomong-ngomong, buku yang dibaca Mouling bukanlah buku yang tidak berguna. Itu salah satu dari tiga seni pedang kuno, seni pedang pembunuh surga. Harimau kecil, apakah kamu tidak takut menggigit lidahmu ketika kamu mengucapkan kata-kata berani itu? Seni pedang pembunuh surga. Dao Lord Scarlet Star bergidik dan berdiri sendirian di tengah angin. Bab 924, Api Dao dari Sekte Abadi. Aula Api Neraka. Di aula yang dingin dan menyeramkan, wajah yang gelap dan menyeramkan diterangi oleh cahaya lilin yang berkedip-kedip. Tak lama kemudian, seorang kultifator Helvire Hall melangkah ke aula dan berlutut dengan satu kepalan tangan. Tuan, Paman Yudan tujuh saudara senior Void Reversion telah ditemukan. Mereka. Mereka semua sudah mati, kan? Master Helvire Hall berkata dengan lemah, tampaknya tidak terkejut. Saat ini, sudah siang. Fakta bahwa Paman Yudan yang lainnya belum kembali saat ini berarti penyadapan telah gagal. Namun, dia bingung. Menurut berita dari mata-mata mereka di 100 sekte penyempurnaan, kelompok empat nangongling tidak memiliki ahli karakteristik Dharma yang mengikuti mereka ke kota awan angin. Bagaimana bisa Paman Yudan gagal dalam serangannya? Sebuah nama muncul di benak Master Helvire Hall, Moling. Dia mengerutkan kening. Itu tidak mungkin. Menurut sumber yang dapat dipercaya, Moling hanya berada di alam Naschen Sol dan tidak dapat mengancam Paman Yudan yang lainnya. Bawa mayat-mayat itu ke atas. Master Helvire Hall menenangkan diri dan berkata. Beberapa pembudidaya Helvire Hall membawa delapan mayat ke aola dan meletakkannya dengan hati-hati di tanah sebelum mundur. Master Helvire Hall berjalan menuruni peron dan tiba di samping delapan mayat dengan tatapan yang sedikit terfokus. Kelelahan seumur hidup, Master Helvire Hall mengerutkan kening. Apa yang terjadi yang menyebabkan Paman Yudan meninggal karena kehabisan umur? Cara dia mati terlalu aneh. Tidak mungkin bagi Paman Yudan untuk merilis metode yang akan menghabiskan umurnya sendiri atas kemauannya sendiri. Master Helvire Hall menyapu pandangannya ke tujuh mayat lainnya dan pupil matanya mengerut. Luka pada tujuh mayat itu sederhana. Glabela mereka tertusuk atau kepala mereka hancur, tidak ada luka tambahan di tubuh mereka. Mereka mati dengan sangat bersih. Hem. Helvire Hall mengendus dan ekspresinya sedikit berubah, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu. Tuan, ada apa? Kultifator yang berdiri di depan adalah jenius penyempurnaan senjata nomor satu dari Helvire Hall, Ming Han, yang akan bersaing dengan seratus sekte penyempurnaan. Ada Ki Iblis yang tertinggal. Master Helvire Hall merenung dalam-dalam dan berkata, sungguh Ki Iblis yang mendominasi. Ming Han mengerutkan kening dan bertanya, apakah Paman Yu dan yang lainnya mengalami kecelakaan dan diserang oleh Iblis-Iblis tingkat tinggi? Itu mungkin. Namun, Master Helvire Hall menggelengkan kepalanya dengan cepat. Itu tidak benar. Jika mereka diserang oleh Iblis-Iblis tingkat tinggi, keempat junior itu juga tidak akan selamat. Mengapa mayat mereka hilang? Saat itu, seorang murid Helvire Hall melesat dan berlutut di tanah, menyapa dengan hormat, Hallmaster, mata-mata dari seratus sekte penyempurnaan telah mengirim berita bahwa Namong Ling dan tiga lainnya telah kembali ke seratus sekte penyempurnaan dengan selamat dan sehat. Wajah Helvire Hall Master menjadi gelap dan dua bola api gelap menyala di matanya dengan niat membunuh. Murid Helvire Hall menundukkan kepalanya dan gemetar, tidak berani berbicara. Setelah waktu yang lama, nyala api di mata Helvire Hall Master berangsur-angsur menghilang saat dia melambaikan tangannya. Kamu boleh pergi. Murid Helvire Hall merasa seolah-olah dia diampuni dan mundur dengan cepat. Tuan, jangan khawatir. Minghan berkata dengan bangga, Pesta T-1000 Bango akan diadakan dalam waktu satu bulan. Pada saat itu, aku pasti akan mengalahkan Liu Hanyan dan membersihkan nama Helvire Hall. Ya, Master Helvire Hall mengangguk, selama kamu memenangkan pertempuran penyempurnaan senjata ini, sekte super akan turun tangan untukmu. Pada saat itu, banyak faksi akan menambahkan bahan bakar ke api dan reputasi seratus sekte penyempurnaan akan ternoda di depan semua orang. Mereka pasti akan dikeluarkan dari empat kelompok yang tidak ortodoks. Jangan khawatir, Tuan. Minghan berkata dengan percaya diri, Liu Hanyan tidak akan menang. Master Helvire Hall tersenyum sinis dan menyipitkan matanya, berkata dengan dingin, seratus sekte penyempurnaan, mari kita lihat bagaimana Anda akan memenangkan ronde ini. Setelah pengalaman ini, Namong Ling dan dua lainnya tidak lagi membuat keributan. Pesta T-1000 Bango akan dimulai sebulan lagi. Di bawah desakan Dao Lord Scarlet Star, mereka bertiga memasuki pengasingan. Su Zemo juga memiliki kehidupan yang damai. Selain memahami seni pedang pembunuh surga setiap hari, ia menghabiskan hari-harinya mencoba memadatkan api Dao yang abadi untuk mempraktikkan seni Dharma api yang diberikan oleh dewa api ekstrim Dao kepadanya. Saat ini, dia sudah mengolah api Buddha Dao. Meskipun api Dao dari biara-biara Buddha yang diringkas dari sutra hati api merah sangat luar biasa, itu masih belum bisa menandingi seni Dharma tingkat atas. Jika dia bisa memadatkan api Dao lainnya. Bahkan jika hanya ada dua api sama di Dao yang terbentuk, kekuatannya akan meningkat pesat. Sekarang dia kembali ke dunia kultifasi, tidak nyaman baginya untuk mengungkapkan kemampuan kultifasi iblisnya. Itulah alasan mengapa sangat penting baginya untuk meningkatkan kekuatan tempurnya dengan menguasai beberapa seni Dharma elemen api. Sebulan berlalu dengan cepat. Hari ini, Su Zemo duduk bersila di gua tempat tinggalnya dengan mata tertutup. Api emas melayang di sekelilingnya dan berputar perlahan. Tangannya diletakkan secara alami di lututnya, telapak tangan menghadap ke langit saat dia menyulap segel tangan berulang kali. Kegagalan. Menyihir kembali. Kegagalan lain. Kembali menyulap lagi. Dia gagal berkali-kali. Tiba-tiba, suara jentikan jari terdengar. Gumpalan api merah muncul di ujung jari Su Zemo. Awalnya, itu berkedip-kedip seolah embusan angin bisa memadamkannya. Tak lama, gumpalan api stabil. Api Dao abadi, sukses. Su Zemo senang saat dia melihat gumpalan api merah. Dia tersenyum dan menjentikkan jarinya. Api merah melayang dan tiba di hadapannya, berputar di sekitar tubuhnya satu demi satu dengan api emas. Gerakan ini juga merupakan seni dharma elemen api yang dikenal sebagai Scarlet Flame Revolving Lantern. Dengan dua api yang mengelilinginya, dia bisa menyerang dan bertahan. Setiap musuh yang mencoba mendekatinya akan terbakar oleh api. Tuan kakek kecil, Tuan kakek kecil, buka pintunya. Tiba-tiba terdengar suara ketukan. Dengan satu pemikiran dari Su Zemo, kedua bola api itu menghilang ke dalam kehampaan. Setelah itu, pintu gua tempat tinggal terbuka perlahan seolah-olah ditarik oleh sepasang tangan tak kasat mata. Rusuan melompat masuk. Namong Ling dan Liu hanya mengikuti dari belakang. Mereka bertiga tidak banyak berubah setelah sebulan. Namun, Liu hanya tampak lebih tenang, seolah-olah dia sudah siap. Paman kecil Tuan, ayo pergi. Anda adalah satu-satunya yang dapat bertahan tinggal di dalam gua tempat tinggal Anda dengan patuh. Setiap pembudidaya lainnya tidak sabar. Petik 2. Rusuan berkata, Pesta tes ribu bangau akan segera diadakan. Seratus sekte penyempurnaan berangkat hari ini. Petik 2. Pada saat itu, hati Su Zemo juga bergetar. Hari ini akhirnya tiba. Setelah seratus tahun, dia akhirnya bisa melihat teman-teman lama itu lagi. Jika tidak ada yang salah, dia seharusnya bisa melihat Ji Cheng Tian dan Leng Rou di Pesta tes ribu bangau. Mereka bertiga telah bergabung bersama Ethereal Peak dan mengalami banyak hal. Ada juga Xiaoning dan Night Spirit. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan mereka sekarang setelah seratus tahun. Tentu saja, ada orang lain. Kilatan dingin melintas di mata Su Zemo sebelum menghilang. Di Yin. Semua teladan jiwa baru lahir dari benua tengah akan berkumpul di Pesta tes ribu bangau, Su Zemo percaya bahwa Di Yin tidak akan melewatkan kesempatan besar ini. Jika dia bertemu Di Yin di Pesta tes ribu bangau, dia pasti akan menemukan kesempatan untuk membunuh Di Yin di tempat. Tentu saja, seratus tahun telah berlalu. Dia telah berkembang pesat dan kekuatan tempurnya juga meningkat secara signifikan. Di Yin juga tidak akan stagnan. Su Zemo dipenuhi dengan antisipasi saat dia melantunkan dalam hati, Di Yin, aku yakin kamu tidak akan mengecewakanku. Bab 925, Sekte Seribu Bangau Seratus Sekte Penyempurnaan Para pembudidaya sekte yang menghadiri Pesta tes seribu bangau sudah berkumpul di depan ola besar seratus perbaikan. Ada lebih dari seribu dari mereka dan hampir semuanya adalah Naschen Souls. Su Zemo ada di antara mereka. Itu adalah dasar dari sekte super. Seratus sekte penyempurnaan hanyalah sekte penyempurnaan senjata dan sudah ada lebih dari seribu jiwa baru lahir begitu saja. Selain itu, bukan itu saja. Sangat mudah untuk membayangkan kekuatan sekte super kuno seperti sembilan sekte abadi dan tujuh sekte iblis yang berfokus pada kultivasi tempur. Ada kurang dari seratus jiwa baru lahir di puncak etiril. Mengamati sekelilingnya, Su Zemo memandang Nangong Ling dan dua lainnya di sampingnya dan bertanya dengan lembut, sepertinya hanya akan ada satu Void Reversion yang menemani kita ketousan krensek. Mengikuti tatapan Su Zemo, ada Void Reversion yang berdiri di depan Dao Lord White Flames dan Dao Lord Scarlet Star, membungkus sedikit dengan salam hormat. Orang itu mendengarkan saran dari dua Tuan Dao dan menganggup dari waktu ke waktu dengan ekspresi hormat. Ketika Rusuan mendengar itu, dia menawarkan diri untuk menjelaskan semuanya kepada Su Zemo. Pesta Teh Seribu Bangau adalah acara kultivasi akbar yang diadakan oleh sekte Seribu Bangau setiap seribu tahun sekali. Itu adalah kesempatan langka. Sesuai dengan namanya, tema dari Tau San Kren Tea Party adalah minum teh. Teh ini bukan teh biasa dari dunia fana. Itu adalah mistik tea yang sangat bermanfaat bagi esensi spirits of Naschen Souls yang mengkonsumsinya. Oleh karena itu, sebagian besar orang yang menghadiri Pesta Teh Seribu Bangau adalah jiwa yang baru lahir. Tentu saja, sekte dan faksi utama mungkin mengirim satu atau dua pengembalian Void untuk menemani mereka ke Pesta Teh. Tapi tidak peduli apa, Paragon dari Alam Naschen Soul jelas merupakan karakter utama dari Pesta Teh ini. Rusuan berkata, itulah mengapa begitu banyak pengembalian Void tidak ada gunanya. Saya mendengar bahwa Tuan Sekte Seribu Bangau mengadakan Pesta Teh secara pribadi. Dia adalah karakteristik Dharma jadi tidak ada yang salah. Su Zemo menganggup, dia akhirnya mengerti. Rusuan kemudian menunjuk ke Void Reversion tidak jauh. Itulah Daobeing Yuding, murid tertua dari Sekte Master. Dia berada di ranah Void Reversion yang disempurnakan dan cukup bagus dalam penyempurnaan senjata dan kekuatan tempur. Namong Ling menambahkan, kakak senior Yuding tenang dan tenang dalam menangani masalah. Sepertinya dia yang harus memimpin grup kali ini. Saat dia mengatakan itu, dua Daolord, White Flames dan Scarlet Star, tampaknya telah menyelesaikan instruksi mereka. Daobeing Yuding berbalik dan berjalan menuju kelompok empat Su Zemo. Daobeing Yuding berusia lebih dari 3.000 tahun dan berada di masa jayanya. Dia tiba di depan Su Zemo dengan sikap tenang dan sedikit membungkuk. Salam, Paman Tuan. Aku masih muda, tidak perlu terlalu sopan, Saudara Dao. Su Zemo membantu Daobeing Yuding berdiri dengan lembut dan mengangguk sambil tersenyum. Meskipun Daobeing Yuding tegas dan pendiam, dia sangat sopan dan mengirim transmisi suara. Atas nama, saya akan memimpin ekspedisi. Namun, baik Tuan dan pemimpin silsilah baru saja menginstruksikan saya untuk mengikuti keputusan Anda jika sesuatu terjadi. Petik 2. Saya bukan dari Benua Tengah juga belum pernah ke Sekte Seribu Bangau. Aku tidak tahu banyak tentang semuanya. Tidak apa-apa bagimu untuk memimpin ekspedisi sendirian, Saudara Dao. Petik 2. Bukan karena Su Zemo bersikap sopan, dia benar-benar tidak tahu apa-apa tentang Pesta Teh Seribu Bangau. Terlepas dari kata-kata Su Zemo, Daobeing Yuding tidak memiliki sedikitpun rasa jijik. Dia membungkuk dengan sopan sekali lagi sebelum beralih ke kelompok pembudidaya. Daobeing Yuding menekan telapak tangannya ke udara tanpa mengatakan apa-apa dan Naschen Souls yang berisik di bawah dengan cepat menjadi tenang. Dalam perjalanan ke Sekte Seribu Bangau ini, saya harap kalian semua rekan Sekte akan saling menjaga dan mematuhi aturan. Jangan mempermalukan Sekte ini. Selanjutnya, kami memiliki pertarungan penyempurnaan senjata dengan Helvi Rehol. Pada saat itu, kalian semua harus bersorak untuk Suster Junior Liu. Petik 2. Dipahami. Semua orang setuju dengan mudah. Ayo pergi. Dengan lambayan tangannya, Daobeing Yuding memanggil kapal roh raksasa dari tas penyimpanannya. Itu melayang di depan aula besar dan dia adalah orang pertama yang melompat masuk. Banyak Naschen Souls mengikuti di belakang. Kelompok 4 Susimo mengikutinya. Kapal roh merobek udara dan segera menghilang di atas 100 sekte penyempurnaan, berubah menjadi titik hitam yang secara bertahap melakukan perjalanan kekejauhan. Dao Lord White Flames dan Dao Lord Scarlet Star berdiri dengan tangan di belakang punggung mereka, melihat ke kapal roh yang secara bertahap menghilang kekejauhan dengan kekhawatiran yang mendalam di wajah mereka. Dao Lord Scarlet Star bergumam, Aku punya firasat bahwa sesuatu yang besar akan terjadi di Towsan Krenti Party kali ini. Saya harap Hanyan bisa memenangkan ronde ini. Huh, aku juga merasa tidak enak baru-baru ini. Api putih Dao Lord menggelengkan kepalanya sedikit. Pesta teh ini akan disaksikan oleh semua orang. Jika Hanyan kalah, reputasi 100 sekte penyempurnaan kita pasti akan menderita. Api putih Dao Lord berkata dengan cemas, Saya hanya khawatir seseorang akan menambahkan bahan bakar ke api dan mengeluarkan kita dari empat kelompok yang tidak ortodoks di Pesta teh ini. Pada saat itu, bahkan jika Grandmaster Extreme Fire merekonstruksi tubuhnya dan muncul kembali, itu sudah terlambat. Saat itu, suara tenang Dao Lord Extreme Fire terdengar dari Aula. Masuklah, kalian berdua. Kedua Tuan Dao buru-buru memasuki Aula. Ada beberapa surat di sini. Kirimkan kepada mereka secara pribadi tanpa kesalahan apapun. Petik dua. Mereka berdua menerima surat-surat itu dan memindainya. Ketika mereka melihat judul Dao ditulis, mereka terkejut. Lanjutkan. Dao Lord Extreme Fire berkata dengan acu-ta'acu, Sudah waktunya untuk memberitahu beberapa teman lama bahwa aku kembali. Sudah hampir setengah hari setelah mereka berangkat saat fajar. Semua orang dari 100 sekte penyempurnaan mengendarai kapal roh mereka dan memasuki wilayah sekte Seribu Bangau. Bahkan sebelum mereka tiba di sekte Seribu Bangau, mereka sudah bisa melihat Bangau berputar-putar di udara dan berkicau dengan lembut, menyambut para tamu dengan hangat. Ketika dia melihat Bangau itu, Su Zimu mau tidak mau teringat akan Bangau tua yang abadi dan king-king dari puncak etiril. Liu Hanyan memperhatikan itu dan berkata sambil tersenyum, Grandun Clemaster, Bangau ini bukan binatang iblis sungguhan. Hah! Su Zimu terkejut. Liu Hanyan memberi isyarat dengan lembut dan seekor Bangau berkicau dengan lembut. Itu mendarat di sampingnya perlahan dan menjulurkan paruhnya, menggosok lengan Liu Hanyan dengan lembut dengan cara yang sangat patuh. Liu Hanyan menepuk kepala Bangau dengan lembut. Bangau itu menghilang dan berubah menjadi jimat yang melayang turun perlahan. Setelah itu, Liu Hanyan melemparkan jimat ke udara dan berubah menjadi Bangau sekali lagi dan terbang. Transformasi jimat itu benar-benar ajaib. Su Zimu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, seperti yang diharapkan dari Tau San Krensek. Setelah beberapa saat lagi, semua orang sudah bisa melihat pintu masuk sekte seribu Bangau. Siapa di depan? Tolong tunjukkan saya lencana sekte Anda. Petik 2 2.000 murid sekte Bangau melompat ke depan dan membungkuk sedikit, menghalangi kapal roh 100 sekte penyempurnaan. Daobeng Yuding secara alami adalah orang yang berhubungan untuk hal-hal seperti itu. 100 sekte penyempurnaan dan sekte seribu Bangau keduanya dari empat kelompok yang tidak ortodoks dan sangat akrab satu sama lain. Ini hanyalah formalitas sederhana. Su Zimu memperhatikan bahwa dua murid sekte seribu Bangau yang menyambut para tamu adalah wanita. Mereka luar biasa dan menawan. Ru Suan tertawa kecil. Grandun Clemaster, sebagian besar pembudidaya sekte seribu Bangau adalah wanita cantik. Anda harus memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Saya mendengar bahwa peri Leng Rau dari Tau San Krensek adalah kecantikan yang tiada taranya. Dia sedingin es dan tidak memiliki sedikitpun aura fana. Dia seperti peri yang dibuang dari istana bulan. Namong Ling berkata, saya ingin tahu apakah kita beruntung bisa melihatnya sekilas selama perjalanan ini. Meskipun Liu hanya memiliki kepribadian yang tenang dan menyendiri dari urusan duniawi, dia hanya bisa mendengus ketika mendengar itu. Namong Ling bergidik ketakutan. Su Zimu sedang dalam suasana hati yang baik memikirkan untuk bertemu dengan seorang teman lama. Dia menepuk bahu yang terakhir dan berkata setengah bercanda, semoga berhasil. Bab 926, Pertempuran Sengit Saat memasuki Tau San Krensek dengan Daobeng Yuding, orang bisa melihat gunung yang mengjulang tinggi dengan air hijau yang jernih dan vegetasi yang rimbun. Air terjun setinggi beberapa ribu kaki jatuh dan air memercik kemana-mana, menciptakan kabut samar yang naik dengan lebat, menyerupai surga. Seratus sekte penyempurnaan mengeluarkan perasaan logam kuno. Adapun sekte seribu bangau, itu lebih seperti istana abadi yang halus, sebuah surga di bumi. Tatapan Suzimo bergeser dan dia melihat sebuah pohon kuno tumbang dari tanah di halaman luas yang jauh. Itu tegak dan memiliki daun yang subur. Mahkota pohon itu subur dan mengeluarkan aroma yang jelas. Bahkan dari jarak seribu kaki, dia masih bisa mencium aroma samar. Aromanya menyentak semua orang dari seratus sekte penyempurnaan dan seolah-olah roh esensi mereka telah mengembun sedikit dalam sekejap. Jika dia tidak salah, ini seharusnya menjadi mistik tea tree yang legendaris dari era primordial. Reputasinya mendahului kehadirannya. Memang, itu mistis. Petik 2. Suzimo mengangguk sedikit. Jika ini adalah efek dari aroma samar dari mistik tea tree, setelah mengkonsumsi secangkir mistik tea, manfaatnya akan lebih jelas. Setelah menyerap esensi kehidupan besar dari laut darah seribu tahun, rana kultivasi Suzimo telah mencapai puncak Naschen Sol tahap akhir. Setelah beberapa pertempuran lagi dan tiga bulan kultivasi konsolidasi, dia hanya kehilangan kesempatan untuk menerobos ke Naschen Sol yang disempurnakan. Jika dia bisa minum secangkir mistik tea, ada kemungkinan besar dia bisa menerobos. Saat itu, Rusuan berkata, Hanya ada begitu banyak daun teh. Ada batasan jumlah mistik tea. Tidak setiap paragon ranah Naschen Sol akan mendapatkan kesempatan untuk minum secangkir. Petik 2. Selanjutnya, Little Granduncle Master, lihatlah. Suzimo mengikuti jari Rusuan dan memfokuskan pandangannya. Rusuan berkata, Kualitas daun teh di mistik tea tree berbeda. Daun teh di ujung pohon adalah yang paling lembut dan efek pemurnian esensi spirit seseorang mengejutkan. Ini juga dikenal sebagai mistik tea kelas tertinggi. Cukup benar. Ada lima daun di atas pohon teh mistik. Mereka berwarna hijau zamrut dan kristal seperti harta paling indah di dunia. Rusuan melanjutkan, Namun, hanya ada beberapa cangkir teh mistik bermutu tinggi. Jiwa yang baru lahir yang memenuhi syarat untuk minum teh ini semuanya jenius di antara para jenius. Petik 2. Ini bukan hanya kesempatan besar, itu juga kehormatan tertinggi. Untuk dapat minum secangkir teh mistis kelas tertinggi tidak kalah dengan peringkat 10 besar di peringkat fenomena. Liu Hanyan tersenyum. Ini sudah merupakan kesempatan besar jika kita bisa minum secangkir mistik tea. Kami hanya bisa bermimpi tentang teh mistik kelas tertinggi. Petik 2. Di samping, Namong Ling berkata dengan lembut, Paman kecil Tuan, jangan khawatir. Mengingat kekuatan Anda, Anda pasti akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan secangkir mistik tea untuk pesta teh seribu bango ini. Petik 2. Jika tidak, aku akan memberimu milikku. Hah. Su Zimo sedikit terkejut. Namong Ling menjelaskan, ini adalah aturan diam-diam dari pesta teh. Penggarap dari peringkat fenomena sebelumnya semuanya memenuhi syarat untuk secangkir teh mistik. Petik 2. Sejak pertempuran di Wind Cloud City, sikap Namong Ling terhadap Su Zimo telah berubah drastis. Sekarang, dia bahkan menawarkan mistik tea. Su Zimo tertawa terbahak-bahak dan mengibaskannya, menggoda, itu tidak perlu. Anda bisa memberikannya kepada Suster Junior Hanyan Anda. Petik 2. Heh. Setelah mendengar itu, Namong Ling tersipu dan menggosok tangannya karena malu, seolah-olah Su Zimo telah membaca pikirannya. Grandun Cle Master. Liu Hanyan tersipu juga dan meludah dengan lembut. Lihat, lembah snowdrift ada di sini. Tiba-tiba, seorang kultifator di sampingnya berseru. Cek-cek, mereka semua cantik. Sungguh pesta yang memanjakan mata. Beberapa pembudidaya bejat dan hampir meneteskan air liur saat melihatnya. Saya mendengar bahwa Tuan Ling Bai yang sempurna dari lembah snowdrift ada di sini. Dia tampaknya menjadi nomor 20 di peringkat fenomena dan salah satu dari sedikit pembudidaya pria di lembah snowdrift. Petik 2. Itu dia. Sungguh suatu berkah dikelilingi oleh sekelompok wanita lembah snowdrift. Apa yang bisa dilihat tentang pria? Kudengar Peri Luosue adalah pemimpin ekspedisi lembah snowdrift kali ini. Dia cantik yang terkenal di benua tengah. Jantung Su Zemo berdetak kencang saat menyebut Peri Luosue. Di medan perang kuno 100 tahun yang lalu, jiwa baru lahir yang memimpin lembah snowdrift tidak lain adalah Peri Luosue. Dia adalah salah satu dari sedikit Naschen Souls yang bertahan di antara 13 yang hadir saat itu. Su Zemo menoleh. Snowdrift Valley mengendarai kapal ROES raksasa perlahan-lahan dengan aura dingin. Orang yang memimpin mengenakan jubah putih berkibar dengan rambut hitam. Berdiri di haluan kapal, dia murni dan anggun, tidak lain adalah Peri Luosue dari 100 tahun yang lalu. Kembali di miriat Fenomenon City, Peri Luosue telah membantu Su Zemo. Lebih jauh lagi, dia tidak memilih untuk melarikan diri dari pembantaian ras raksasa dan dewa. Sebaliknya, dia memilih untuk tinggal dan bertarung melawan dua ras. Meskipun Su Zemo tidak terlalu akrab dengan Peri Luosue, dia memiliki kesan yang baik tentangnya. Setelah 100 tahun, Peri Luosue telah berkultivasi kerana Void Reversion. Meskipun dia terluka parah selama pertempuran di miriat Fenomenon City, dia mengambil kesempatan untuk menerobos kerana Void Reversion dan menjadi Void Reversion termuda di sekte. Banyak pembudidaya di sekitarnya berseru ketika mereka melihat wajah Peri Luosue. Banyak tatapan berkumpul, Su Zemo sederhana di antara para pembudidaya 100 sekte penyempurnaan dan tentu saja tidak akan menarik perhatian Peri Luosue. Terlepas dari lembah Snowdrift dan 100 sekte penyempurnaan. Dalam waktu singkat itu, banyak sekte dan faksi tiba di sekte Seribu Bangau. Su Zemo telah melihat cukup banyak sekte atas di dunia kultivasi. Ada total 108 sekte atas di daratan Tianhuang. Ada 10 di wilayah utara saja dan ada lusinan di benua tengah yang paling megah dan berkembang. Tanpa kejutan, semua sekte atas ini akan mengirim tuan sempurna mereka untuk Pesta Teh Seribu Bangau. Anda telah mendengar, Pesta Teh Seribu Bangau kali ini ditonton dengan ama oleh semua orang. Ini dipuji sebagai acara kultivasi termegah dalam seribu tahun terakhir dan banyak peristiwa besar sedang terjadi. Bukankah acara terbesar tentang pertarungan penyempurnaan senjata antara 100 Revinemen Sek dan Helphire Hall? Apalagi yang ada di sana? He he, kamu terlalu tidak tahu apa-apa. Seorang kultivator berkata secara misterius, saya mendengar bahwa sebulan yang lalu, beberapa pertempuran besar pecah di Windcloud City. Cheng Peng dari Sekte Biduk Surgawi Lumpuh dan Jian Wuzong dipukuli begitu parah sehingga dia bahkan tidak bisa menarik pedang darmik yang mengejutkan. Dia tidak hanya kehilangan pedangnya, dia benar-benar dipermalukan. Selanjutnya, kedua teladan itu dikalahkan oleh satu orang. Ah, paragon mana yang begitu kuat? Mungkinkah itu Ye Tian Cheng? Petik 2 Ini adalah jiwa yang baru lahir dari 100 Sekte Penyempurnaan. Benarkah itu? Itu tidak mungkin, kan? Sejak kapan 100 Sekte Penyempurnaan menghasilkan orang yang begitu ganas? Kenapa aku belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Banyak pembudidaya mendiskusikan masalah ini juga dan melihat ke arah 100 Sekte Penyempurnaan. Suzimo memiliki ekspresi tenang dan menatap lurus ke depan. Saya mendengar bahwa Sekte Biduk Surgawi dan Sekte Pedang sangat marah ketika mereka mendengar tentang ini. Mereka telah mengirim paragon Naschen Sol mereka untuk mendapatkan kembali martabat mereka. Akan ada pertempuran sengit di Pestateh ini. Jika Jian Wuzong dikalahkan, pembudidaya Naschen Sol mana yang ada di Swatsek? Astaga, kamu sama sekali tidak tahu tentang itu. Pernahkah Anda mendengar tentang peringkat fenomena dari 100 tahun yang lalu? Saya sudah mendengar sedikit tentang itu. Dikatakan bahwa bencana terjadi selama peringkat fenomena dan lebih dari setengah paragon di peringkat fenomena terbunuh. Petik 2 Iya, penerus Sekte Pedang yang berada di peringkat 10 besar peringkat fenomena 100 tahun yang lalu telah muncul. Namanya Hang Kiuyu dan kultifasinya telah maju setelah bencana itu. Dikatakan bahwa dia bahkan lebih kuat dari Jian Wuzong. Jantung Su Zemo berdetak kencang saat mendengar nama itu. Teman lama lagi. Bab 927, Skema Di medan perang kuno dasar, Hang Kiuyu secara tragis dikalahkan oleh Su Zemo. Dalam peringkat fenomena 100 tahun yang lalu, Hang Kiuyu bukan tandingan Dugu Jian dan berada di peringkat ke-8, kesenjangan antara dia dan Su Zemo bahkan lebih besar. Namun, teladan apapun yang selamat dari bencana itu akan mengalami transformasi yang tak terbayangkan. Itu sama untuk Hang Kiuyu. Alasan mengapa Sekte Pedang berani mengirim Hang Kiuyu meskipun Jian Wuzong kalah tragis dari Su Zemo, itulah seberapa besar kepercayaan mereka pada yang pertama. Namun, baik Sekte Pedang maupun Hang Kiuyu tidak menyadari siapa yang akan mereka tantang. Tuan Panglan yang sempurna dari Sekte Biduk Surgawi juga ada di sini. Panglan, itu terdengar familiar. Dia adalah orang nomor satu di peringkat fenomena 400 tahun yang lalu. Saya mendengar bahwa dia sudah setengah langkah kerana Void Reversion dan tidak ada yang tahu kekuatannya saat ini. Fufu, jiwa baru dari 100 Sekte Penyempurnaan itu akan hancur. Itu normal. 100 Sekte Penyempurnaan akan segera dihapus dari 4 kelompok yang tidak ortodoks. Siapa yang akan peduli dengan mereka? Namong Ling dan dua lainnya memandang Su Zemo dan diam-diam khawatir. Angka-angka yang dibahas oleh para pembudidaya di sekitarnya semuanya adalah ahli terkenal yang telah terkenal sejak lama. Bahkan puncak peringkat fenomena dari 400 tahun yang lalu telah muncul, mereka bertiga mengkhawatirkan Su Zemo. Yang mengejutkan mereka bertiga adalah ekspresi Su Zemo tidak berubah sepanjang waktu ketika dia mendengar diskusi itu. Matanya seperti sumur kuno tanpa emosi. Hang Kiuyu, nomor satu dari peringkat fenomena 400 tahun yang lalu. Tak satu pun dari mereka tampaknya mampu membangkitkan emosinya. Namong Ling mengeluh dalam hati, Tuan Paman Kecil terlalu muda dan mungkin belum pernah mendengar tentang para ahli ini. Huh, dia seperti anak sapi yang baru lahir. Rusuan mengedipkan matanya dan bergumam dalam hati, apakah kakek Paman Kecil sedikit gila? Kenapa dia tidak bereaksi? Para pembudidaya dari berbagai sekte besar dan 100 Sekte Penyempurnaan menuju ke tempat peristirahatan di bawah pimpinan pembudidaya wanita Sekte Seribu Bangau. Sepanjang jalan, banyak pembudidaya berdiskusi dengan penuh semangat. Kalian belum mengacu pada acara terbesar. Saat itu, seorang kultifator berkata, berpura-pura mendalam. Katakan, ada apa lagi? Seseorang bertanya dengan tergesa-gesa. Setelah berbelit-belit, pembudidaya batuk dengan lembut dan berkata perlahan, saya mendengar bahwa Sekte Esensi Kekacauan dan Sekte Seribu Bangau akan memiliki aliansi pernikahan. Ah, siapa dan siapa? Ye Tian Cheng dan Peri Leng Rou, tentu saja. Saya mendengar bahwa Ye Tian Cheng akan melamar di depan umum. Astaga! Serangkaian desahan dan suara berdebar bisa terdengar. Su Zimo mengerutkan kening dan berbalik untuk bertanya, siapa Ye Tian Cheng ini? Kenapa dia terdengar sedikit familiar? Namong Ling dan dua lainnya memandang Su Zimo seolah-olah mereka sedang melihat monster. Krusuan berkata, Paman kecil Tuan, ada apa dengan ingatanmu? Dia berada di puncak peringkat fenomena kali ini dan menciptakan fenomena inti emas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana kamu tidak mengingatnya? Oh, begitu. Su Zimo menjawab dengan santai, tidak heran namanya terdengar familiar. Namong Ling dan dua lainnya terdiam. Pengaruh peringkat fenomena sangat besar. Semua pembudidaya yang hadir dapat menyebutkan pembudidaya manapun di peringkat fenomena dengan sangat akrab, seolah-olah mereka mengetahuinya di belakang kepala mereka, apalagi nomor satu dari peringkat fenomena. Banyak pembudidaya bahkan mengingat nama-nama mereka yang ada di sepuluh peringkat fenomena terakhir. Selanjutnya, Ye Tian Cheng adalah puncak peringkat fenomena inti emas yang baru saja berakhir. Namun, bagaimana mereka bertiga tahu bahwa Su Zimo tidak peduli dengan paragon peringkat fenomena dan jiwa baru lahir, apalagi mengingat nama mereka. Satu-satunya orang yang dia minati adalah Di Yin. Ketika dia melihat bahwa Namong Ling dan dua lainnya masih menatapnya dengan tatapan aneh, Su Zimo tersenyum. Ada begitu banyak paragon. Itu normal untuk tidak mengingat semuanya. Tapi Ye Tian Cheng berbeda. Rusuan berkata, dia benar-benar kuat. Dia naik ke puncak fenomena segudang dan menekan rekan-rekannya, menciptakan fenomena inti emas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Paman kecil tuan, saya khawatir anda tidak mengerti betapa kuatnya dia karena anda belum pernah melihatnya beraksi. Petik dua. Namong Ling mengangguk juga. Meskipun dia hanya satu peringkat di atas peringkat kedua di fenomenon ranking, aku merasa pasti ada perbedaan besar dalam kekuatan tempur mereka. Liu Han Yan berkata, saya khawatir hanya Ye Tian Cheng yang layak untuk perileng rou. Su Zimo terdiam. Jika leng rou dapat menemukan pendamping dao yang dia sukai, Su Zimo akan sangat bahagia untuknya. Namun, untuk beberapa alasan, Su Zimo merasa ada yang tidak beres. Peringkat fenomena dan perileng rou nomor satu. Keduanya benar-benar pasangan yang dibuat di surga, seorang kultifator di samping mereka meratap. He he. Orang pertama yang berbicara mencibir, ku rasa tidak. Sekelompok orang bergegas mendekat dan bertanya, Hah! Apa masalahnya? Apakah ada sesuatu di balik layar? Orang itu melihat sekeliling dan merendahkan suaranya, berkata dengan lembut, saya mendengar dari beberapa sumber bahwa perileng rou sama sekali tidak menyetujui pernikahan itu. Itu adalah Master Sekte Towsan Kren Sekte, tuannya, yang menyetujuinya. Petik 2. Su Zimo mengerutkan kening. Apa yang salah dengan itu? Jalur kultifasinya panjang dan membosankan. Bukan tidak mungkin mereka berdua jatuh cinta setelah menghabiskan waktu bersama, seseorang mengerucutkan bibirnya meremehkan. Cek! Kultifator pertama mencibir, apa yang kamu tahu? Saya mendengar bahwa ada skema di balik Ye Tian Cheng datang ke sini untuk menjadi teman dao dengan perileng rong. Skema apa? Semua orang bertanya. Jangan lupa bahwa Ye Tian Cheng adalah saudara laki-laki junior Dihin dan mereka berdua dikenal sebagai paragon kembar esensi kekacauan. Namun, Dihin dan puncak peringkat fenomena 100 tahun yang lalu adalah musuh bebuyutan. Petik 2. Kultifator melanjutkan, adapun Zimo itu atau apapun, dia seharusnya sudah mati sekarang. Namun, teman-temannya masih hidup dan berteman baik dengan perileng rou. He he. Meskipun Kultifator tidak melanjutkan, banyak dari mereka mengungkapkan ekspresi kontemplatif. Ekspresi Zimo berangsur-angsur menjadi dingin. Saya mengerti. Namong Ling tiba-tiba berkata, Dihin pernah menyatakan bahwa dia ingin membunuh orang-orang itu tetapi dia gagal. Kemudian, penerus sekte makam dan sekte wayang masing-masing bersembunyi di sekte dan menolak untuk menunjukkan diri. Dihin juga tidak memiliki kesempatan untuk menyerang. Alasan mengapa Ye Tian Cheng dan Ferry Leng Rou menikah adalah untuk memaksa orang-orang ini muncul. Liu Hanyan menganggup juga. Saya rasa Ye Tian Cheng akan membantu kakak laki-lakinya merawat mereka setelah mereka muncul. Kalau begitu, Ferry Leng Rou terlalu menyedihkan. Rusuan menghela nafas dan berkata dengan marah, ini semua salah pria Zemo itu. Untuk berpikir bahwa dia nomor satu dari peringkat fenomena dan monster terkuat yang beringkarnasi dalam sejarah. Petik 2. Menurut pendapat saya, dia nomor satu terlemah di peringkat fenomena inti emas dalam sejarah. Semakin dia berbicara, semakin marah dia. Berbalik, dia menarik lengan Su Zemo dan berkata dengan marah, saya pikir pria Zemo itu bahkan lebih lemah dari paman kecil tuan. Liu Hanyan berkata, kamu tidak bisa mengatakan itu. Kami hanya berspekulasi sekarang. Mungkin Ye Tian Cheng dan Ferry Leng Rou benar-benar jatuh cinta. Saat itu, seorang kultifator bertanya, menurut Anda, mengapa Master Sekte-Sekte Seribu Bangau menyetujui pernikahan ini? Dia mungkin ingin membangun hubungan yang baik dengan Chaos Essence Sek. Kekuatan tempur dari empat kelompok yang tidak ortodoks rata-rata. Tanpa dukungan sekte abadi, mudah bagi mereka untuk dihilangkan. Petik 2. Misalnya, lihat seratus sekte penyempurnaan. Bukankah mereka akan dikeluarkan dari empat kelompok yang tidak ortodoks? Bab 928, Reuni. Rusuan benar-benar marah ketika dia mendengar itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, hei, omong kosong apa yang kalian semburkan. Seratus sekte penyempurnaan kami masih merupakan salah satu dari empat kelompok yang tidak ortodoks. Sejak kapan kita disingkirkan? Petik 2. Para pembudidaya yang berdiskusi berasal dari sekte atas benua tengah, Gunung Kaisartiran. Jiwa yang baru lahir dari Gunung Kaisartiran berkata dengan nada aneh, Ayo, seratus sekte penyempurnaan benar-benar mengesankan. Kami bahkan tidak bisa berkomentar apapun tentang mereka lagi. Bahkan sembilan sekte abadi tidak begitu sombong, kan? Petik 2. Anda. Rusuan mengepalkan tinjunya dengan marah dan menggertakkan giginya. Kaulah yang memulai rumor lebih dulu. Daobeing Yuding yang berada di depan melompat dan tiba di antara dua sekte besar. Dengan ekspresi tenang, dia melihat kelompok pembudidaya dari Gunung Kaisartiran dan berkata perlahan, Saat ini, seratus sekte penyempurnaan masih merupakan salah satu dari empat kelompok yang tidak ortodoks dan tidak ada yang diizinkan untuk memfitnahnya. Selanjutnya, bahkan jika seratus sekte penyempurnaan kami dihapus dari empat kelompok yang tidak ortodoks, fondasi kami masih lebih besar dari Gunung Kaisartiran. Kultifator yang memimpin kelompok Gunung Kaisartiran juga merupakan pengembalian void. Tampaknya waspada terhadap Daobeing Yuding, pria itu berbalik dan menggelengkan kepalanya, mengisyaratkan agar para pembudidaya sektanya berhenti berdiskusi. Daobeing Yuding berbalik dan pergi. Jiwa yang baru lahir dari Gunung Kaisartiran mencibir dan bergumam pelan, mari kita lihat berapa lama lagi seratus sekte penyempurnaan bisa terus sombong. Saat itu, tatapan Suzimo beralih ke halaman tidak jauh. Ada banyak orang berkumpul di sekitar dan dua pembudidaya wanita sekte Seribu Bangau berdiri di depan pintu, tampaknya menjaga halaman. Di pintu masuk, seorang pria berjubah putih membungkuk dengan ekspresi tulus, memberi tahu dua pembudidaya wanita sekte Seribu Bangau. Ketika dia melihat pria berjubah putih itu, rasa dingin di mata Suzimo menghilang dan menjadi lembut, mengungkapkan senyum yang sudah lama tidak dia tunjukkan. Aku akan pergi melihat ke sana. Kalian bisa mengikuti orang lain terlebih dahulu. Petik 2 Suzimo menunjuk ke halaman dan berkata kepada Nangong Ling dan dua lainnya. Aku akan pergi juga. Melihat ada hiburan, Rusuan memutuskan untuk melihat dan menghilangkan suasana frustrasinya pada saat yang sama. Dao menjadi yuding berbalik. Ketika dia melihat bahwa Suzimo adalah orang yang menyarankannya, dia tidak menghentikan mereka dan hanya mengangguk. Hati-hati. Mengangguk sambil tersenyum, Suzimo melompat dari wadah roh dan melesat menuju halaman. Beberapa jiwa baru lahir dari gunung Kaisar Tiran bertukar pandang dan meninggalkan kelompok mereka juga, mengikuti secara rahasia. Pria berjubah putih itu tidak lain adalah Ji Cheng Tian yang telah bergabung dengan sekte eliksir yang dan awalnya adalah murid dari puncak etiril. Rekan Taois, bolehkah saya menyusahkan Anda untuk masuk dan memberitahu dia tentang kedatangan saya? Saya akan sangat berterima kasih. Sebelum dia tiba, Suzimo mendengar suara Ji Cheng Tian. Seorang pembudidaya wanita seribu bangau yang menjaga halaman menggelengkan kepalanya. Meninggalkan, kakak senior Leng Rau tidak akan melihatmu. Jantung Suzimo berdetak kencang. Kalau begitu, Leng Rau tinggal di halaman ini. Ji Cheng Tian menolak untuk menyerah dan membungkuh sekali lagi, berkata dengan tulus, Rekan Taois, katakan saja Ji Cheng Tian dari sekte eliksir yang meminta pertemuan dan peri Leng Rau pasti akan menyetujuinya. Kultifator wanita seribu bangau lainnya berkata dengan acuh tak acuh, saya menyarankan Anda untuk menyerah. Kakak senior Leng Rau tidak akan bertemu siapapun sebelum pesta teh seribu bangau. Peri Leng Rau cantik dan tiada taranya. Dia bukan seseorang yang bisa kamu lihat hanya karena kamu mau. Fufu, Paragon yang tak terhitung jumlahnya datang untuk mencari audiensi dengan peri Leng Rau setiap hari. Siapa kamu? Ji Cheng Tian. Betapa menyegarkan. Bahkan ketika perfect Lord Feng Xing dari Zephyr Thunder Palace yang menduduki peringkat tujuh di Phenomenon Ranking tidak berhasil bertemu dengan peri Leng Rau ketika dia datang kemarin. Kamu pikir kamu siapa, Ji Cheng Tian. Petik 2. Banyak pembudidaya yang menonton dari sela-sela menyilangkan tangan dan mencibir dengan cara yang sangat jahat. Ekspresi Ji Cheng Tian sangat buruk saat dia memelototi para pembudidaya itu dan berkata dengan suara yang dalam, saya, Ji Cheng Tian, bukanlah contoh yang terkenal. Namun, saya berteman sangat dekat dengan Leng Rau dan tidak ada yang bisa menandingi saya. Ya ampun, seseorang bahkan menjadi sombong sekarang. Seorang pembudidaya Sekte 5 Elemen mengejek, apa yang perlu dibanggakan, Anda adalah seseorang yang akan mati. Apakah Anda pikir Anda akan kembali hidup-hidup setelah datang untuk menghadiri Pesta Teh Seribu Bangau? Sekte 5 Elemen juga merupakan salah satu sekte atas benua tengah. Orang lain berkata, saya menyarankan Anda untuk enyah kembali ke Sekte Elixir yang sekarang. Anda mungkin masih bisa tepat waktu. Setelah itu, bersembunyilah seperti pengecut selama sisa hidupmu dan jangan keluar. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa menjaga kepalamu itu. Hahaha. Banyak pembudidaya tertawa terbahak-bahak. Ji Cheng Tian menggertakkan giginya dan mengepalkan tinjunya erat-erat tanpa berkata apa-apa, sedikit gemetar. Beberapa dekade yang lalu, dia terluka parah oleh Di Yin dan hampir mati. Setelah itu, dia tinggal di Sekte dan tidak keluar. Dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan sekarang karena dia diejek tentang masalah ini. Namun, ketika dia mendengar tentang aliansi pernikahan antara Leng Roue dan Ye Tian Cheng, dia tahu dia tidak bisa duduk diam di sela-sela. Dia ingin bertanya kepada Leng Roue tentang niatnya. Jika Leng Roue adalah peserta yang bersedia, dia secara alami akan mendoakan yang terbaik untuknya dari lubuk hatinya. Namun, jika Leng Roue dipaksa, dia akan menonjol bagaimanapun caranya. Bahkan jika itu berarti mempertaruhkan nyawanya. Itu hanya sekelompok anjing gila yang menggonggong. Tidak perlu repot, rekan taois. Petik 2. Tidak jauh, seorang pria berjubah hijau berjalan dengan seorang pria dan dua wanita di belakangnya. Pria berjubah hijau itu memiliki ekspresi kasar tetapi matanya jernih saat dia melihat Ji Cheng Tian dengan kepalan tangan dan senyuman. Untuk beberapa alasan, Ji Cheng Tian merasa bahwa tatapan dan senyum orang ini menghangatkan hati. Ji Cheng Tian membalas sapaan itu dengan kepalan tangan dan memaksakan senyum. Terima kasih atas penghiburanmu, rekan taois. Siapa kamu? Siapa yang kamu panggil anjing gila? Petik 2. Oh, mereka adalah pembudidaya dari seratus sekte penyempurnaan. Jiwa yang baru lahir dari sekte lima elemen mencibir, seratus sekte penyempurnaan akan segera dihapus dari empat kelompok yang tidak ortodoks dan Anda masih memiliki mood untuk usil. Sebelum Su Zimo bisa menjawab, Rusuan tidak bisa menahan diri untuk tidak membalas, kami hanya memarahi anjing gila di sini. Jika sepatu itu cocok, pakailah. Fufu, gadis kecil, kamu yakin sebelumnya sombong, bukan? Saat itu, Tawa mengejek terdengar di belakang kelompok empat Su Zimo. Beberapa jiwa baru lahir dari gunung Kaisar Tiran berjalan mendekat. Pemimpin mereka kekar dan telah berkultivasi untuk menyempurnakan Nas Chen Sol. Dia memelototi kelompok Su Zimo dengan ekspresi ganas. Yu Wei, kita berada di wilayah Sekte Seribu Bangau. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Sosok Namong Ling melintas dan berdiri di depan Rusuan, menjaga dengan ekspresi fokus. Yu Wei dari gunung Kaisar Tiran juga merupakan teladan jiwa baru lahir yang diperingkatkan pada peringkat fenomena 200 tahun yang lalu. Meskipun peringkatnya tidak tinggi, dia telah berkultivasi untuk waktu yang lama dan ranah kultifasinya lebih tinggi dari Namong Ling. Kekuatan tempurnya tidak bisa diremehkan. Yu Wei mengepalkan tinjunya dan memutar lehernya, mengeluarkan suara berderak saat dia tertawa sinis. Aku waspada terhadap Dao menjadi Yu Ding dari 100 Sekte Penyempurnaan sebelumnya dan membiarkan kalian pergi. Sekarang, karena kamu keluar sendiri, jangan salahkan aku karena mengajarimu pelajaran. Mereka berdua berselisih dan berada di ambang pertempuran. Para pembudidaya wanita Sekte Seribu Bangau di depan halaman juga tidak berniat menghentikan mereka. Bentrokan tiba-tiba tidak terhindarkan ketika Paragon berkumpul. Selama kedua belah pihak tidak menyebabkan terlalu banyak masalah yang dapat mengakibatkan kematian, mereka pada dasarnya akan menonton dengan santai di pinggir lapangan. Su Zimo tanpa ekspresi. Sekarang 100 Sekte Penyempurnaan telah mencapai tahap ini, semua badut dan kecil ingin bergabung dan menambahkan bahan bakar ke api. Hahaha. Yuei menyeringai lebar dan berkata, bagus kalau kamu tahu. 100 Sekte Penyempurnaan Anda selesai dan saya akan menggertak Anda. Baik sekali. Su Zimo menganggup dan berbalik ke arah Yuei, berkata dengan acuh tak acuh, karena itu masalahnya, jangan salahkan aku. Bab 929, Lidah Jahat. Agar adil, Namong Ling dan dua lainnya tidak berani menyerang dalam situasi ini. Terhadap Nas Chen Sol seperti Yuei yang sudah terkenal sejak lama, mereka bahkan lebih waspada. Namun, siapa Su Zimo? Dia pernah menjadi nomor satu dari peringkat fenomena, penjelmaan monster yang menyebabkan banyak paragon dan Sekte Super Gemetar Ketakutan. Beberapa dekade yang lalu, Dihin memburu sahabatnya. Dan sekarang, adik laki-laki Dihin dari Sekte yang sama telah datang ke Sekte Seribu Bango untuk memaksa pernikahan. Semuanya benar-benar menimbulkan kemarahan Su Zimo. Meskipun dia tidak bergabung dengan 100 Sekte Penyempurnaan, sebagai murid Daolord Extreme Fire, tidak mungkin dia akan melihat seseorang menginjak-injak 100 Sekte Penyempurnaan. Ketika Yuei melihat Su Zimo berjalan mendekat dan mereka berdua semakin dekat, matanya mau tidak mau mengungkapkan sedikit kekejaman. Sebagai Sekte Atas dari Benua Tengah, Gunung Kaisartiran berspesialisasi dalam penempaan tubuh. Teknik kultivasi warisan Gunung Kaisartiran, Manual Kaisartiran Langit dan Bumi, adalah fondasi pendirian Sekte tersebut. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan sutra hati kaca istana kaca dan tubuh berlian biara berlian, itu juga merupakan salah satu teknik kultivasi terbaik di darat Antian Huang yang menghasilkan fisik yang mengejutkan. Bagi Yuei, Su Zimo sedang mencari kematian dengan berjalan ke arahnya dan menutup jarak. Yuei tertawa sinis dan berkata dengan dingin, kami tidak diperbolehkan bertarung sampai mati di pesta tes seribu bango ini. Namun, aku bisa melumpuhkanmu. Saat dia mengatakan itu, mata Yuei melebar dan ki darahnya meledak. Glabelanya bersinar dan kekuatan Dharma melonjak. Jari Kaisartiran. Yuei berteriak dan mengangkat tangannya, mengulurkan jari telunjuknya. Saat ki darah melonjak dan kekuatan Dharma berkumpul, tepat di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya, jari itu menjadi sangat tebal seperti batang baja. Astaga! Jari itu merobek udara dan menusuk wajah Su Zimo dengan aura yang menakutkan. Tyrant Emperor Finger, seni Dharma tingkat atas dari Heaven and Earth Tyrant Emperor Manual. Kekuatannya mengejutkan. Yuei bahkan lebih menakutkan daripada dia 50 tahun yang lalu. Dia benar-benar orang yang kejam. Saat dia menyerang, dia tidak berniat menguji air. Dengan ki darah dan kekuatan Dharma yang dilepaskan pada saat yang sama, kekuatan seni Dharma itu telah mencapai batasnya. Ekspresi Su Zimo tidak berubah dan dia bahkan tidak berhenti. Dia hanya mengangkat telapak tangannya ketika jari berada tepat di depannya. Tanpa melepaskan kidara atau kekuatan Dharma-nya, dia meraih jarinya dengan santai. Ekspresi Yuei berubah. Jari Kaisar Tyrant-nya tidak bisa terus mendorong. Tidak hanya dia tidak bisa menekan, sudah terlambat bagi Yuei untuk menarik kembali jari Kaisar Tyrant-nya juga. Merusak. Dengan ekspresi dingin, Su Zimo berteriak dan mengerahkan kekuatan di telapak tangannya, menekuknya. Patah. Suara menusuk tulang patah bisa terdengar. Di depan semua orang, jari Yuei dipatahkan oleh Su Zimo. Tulang yang patah terbuka dan menempel pada daging dengan cara yang menakutkan. Ah. Mata Yuei melebar dan dia berhenti sejenak sebelum mengeluarkan teriakan histeris. Darah mengalir dari wajahnya dan dalam sekejap mata, dia berkeringat dingin. The Heaven Earth Tyrant Emperor manual dan Tyrant Emperor finger tidak ada apa-apanya di depan Su Zimo. Melangkah ke depan, Su Zimo menekan telapak tangannya dengan lembut ke dada Yuei. Retakan. Dada Yuei amruk seketika dan pakaiannya robek. Jejak telapak tangan raksasa muncul di dadanya dan dagingnya meledak. Off. Yuei memuntahkan setegup darah dan matanya redup. Dia jatuh ke belakang dan mendarat dengan keras di tanah, menendang awan debu. Meskipun dia berada di tanah, tubuhnya masih mengejang dan suara tulang retak bisa terdengar. Kerumunan terkejut. Untuk berpikir bahwa ahli jiwa baru lahir seperti Yuei akan lumpuh setelah satu pertukaran. Esens spiritnya tidak hancur dan dia berhasil bertahan. Namun, bahkan setelah tubuhnya pulih, dia akan menderita cedera dan tidak akan dapat mencapai pemulihan penuh. Telapak tangan Su Zimo hanya menekan dada Yuei. Namun, telapak tangan itu mengandung tidal mat tingkat tinggi yang menembus lapisan tubuh Yuei, menghancurkan sebagian besar tulangnya. Seperti yang Yuei katakan, bertarung sampai mati tidak diperbolehkan di sekte seribu bangau. Namun, Su Zimo melumpuhkan Yuei saat dia menyerang. Semua orang terdiam. Mereka baru saja menyesali bahwa Yuei kejam dan tidak berharap bertemu seseorang yang bahkan lebih kejam. Awalnya, beberapa pembudidaya yang ingin mengambil keuntungan dari fakta bahwa seratus sekte penyempurnaan tidak setenar sebelumnya menjadi ragu-ragu. Para pembudidaya yang tersisa dari Gunung Kaisar Tirani memandang Su Zimo dengan ketakutan di mata mereka, meringkuk dan tidak berani maju. J tunggu saja. Akhirnya, jiwa baru lahir dari Gunung Kaisar Tirani menonjol dan berkata dengan lemah, jalan di depan masih panjang. Tunggu dan lihat saja. Dengan mengatakan itu, semua orang dari Gunung Kaisar Tirani mendukung Yuei yang berteriak kesakitan dan melarikan diri. Siapa lagi yang ingin menginjak kepala seratus sekte penyempurnaan? Su Zimo mengamati sekelilingnya dengan tatapan tajam. Para pembudidaya yang hadir bertukar pandang dan merasakan keberanian mereka melemah. Secara naluria, mereka menundukkan kepala dan menghindari mata Su Zimo. Setidaknya ada ratusan Naschen Souls yang hadir tetapi tidak ada dari mereka yang berani melangkah maju. Ejekan dari sebelumnya telah menghilang juga. Rusuan berdiri di samping dengan ekspresi kekaguman dan bintang di matanya. Dia tampak mabuk dan hampir menerjang ke depan. Hai! Liu Hanyan tidak tahan lagi dan menyenggol Rusuan dengan lembut, mengirimkan transmisi suara, hati-hati, kamu ngiler. Rusuan tersipu dan mengirim transmisi suara dengan kesadaran rohnya, sayang sekali bahwa paman kecil tuan terlihat biasa dan tidak sopan. Dia akan benar-benar sempurna jika dia sedikit lebih tampan. Las, bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu tanpa rasa malu? Liu Hanyan meludah dengan lembut. Rusuan tampak gugup dan berkata dengan tergesa-gesa, kakak senior, Anda sudah memiliki kakak senior namong. Jangan bertarung denganku demi dia. Baiklah, baiklah, baiklah. Aku tidak akan bertarung denganmu. Dia milikmu sepenuhnya, kata Liu Hanyan putus asa. Pikiran Rusuan melayang saat dia berfantasi sendirian. Dia bergumam, kakak senior, setelah Little Granduncle Master dan aku menjadi teman dao, kirarki senioritas kita akan kacau, kan? Bukankah guru harus tunduk kepadaku? Wow, memikirkan itu pasti mengasihkan. Rusuan tertawa saat dia berpikir. Anak ini sudah gila. Liu Hanyan menggelengkan kepalanya. Di sisi lain, sekelompok orang dari sekte lima elemen yang mengejek Ji Cheng Tian sebelumnya merasa malu. Akhirnya, seseorang mencibir, Fufu, seratus sekte penyempurnaanmu tidak akan bisa bertahan lama. Pada saat itu, kami bahkan tidak perlu melakukan apapun dan seseorang secara alami akan berurusan dengan kalian. Su Zemo berbalik sedikit dan memelototi orang yang berbicara. Kultifator lima elemen sekte merasa rambutnya berdiri ketika Su Zemo memelototinya. Orang itu memiliki niat untuk mundur dan mengumpulkan keberaniannya untuk berkata, kamu tidak perlu melihatku. Ketika pesta tes seribu bango dimulai, kita akan melihat bagaimana seratus sekte penyempurnaan diinjak-injak ke tanah. Ayo pergi. Dengan mengatakan itu, dia berbalik untuk pergi. Berdebur. Angin sepoi-sepoi bertiup. Su Zemo sudah menghilang di tempat. Dalam sekejap mata, dia muncul di hadapan pembudidaya sekte lima elemen. Siapa yang memberimu izin untuk pergi? Su Zemo berkata dengan acuh tak acuh. Tanpa menunggu orang itu bereaksi, dia mengulurkan tangan dan meraih tenggorokan orang itu dengan jentikan pergelangan tangannya. Meretih. Semua tulangnya terkilir. Tiba-tiba, Su Zemo mengulurkan tangan dan menamparkan pipi orang itu. Iyak. Terdengar suara renyah. Seketika, pipi orang itu memerah dan bengkak. Iyak. Suara lain. Untuk kultifator, itu adalah penghinaan besar untuk ditampar sambil diangkat ke udara tepat di depan semua orang. Kamu pantas mendapatkan pukulan itu karena lidahmu yang jahat. Rusuan meludai orang itu dan mengutup keras. Bab 930, dihin yang menakutkan. Iyak. 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 Mengangkat pembudidaya sekte lima elemen, Su Zemo menamparnya berulang kali. Dia tidak berhenti sampai wajah orang itu benar-benar bengkak. Ji Cheng Tian memperhatikan dari samping dan merasa katarsis. Sebelumnya, dia hanya bisa menahan ejekan dari para pembudidaya di sekitarnya. Untuk berpikir bahwa orang yang lewat secara acak ini akan membantunya melampiaskan amarahnya. Su Zemo mengayunkan lengannya dengan santai. Orang itu terbaring lemas di tanah dengan mulut penuh darah. Semua giginya hancur dan dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun, hanya mendengus dalam-dalam. Seorang pembudidaya sekte lima elemen berkata dalam-dalam dengan mata yang menyemburkan api, Rekan Taoist, tinggalkan namamu jika kamu punya nyali. Sekte lima elemen akan mengingat penghinaan hari ini dan membalas Anda di masa depan. Su Zemo memiliki ekspresi acuh tak acuh. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, seorang kultifator di kerumunan berseru. Itu dia, aku pernah melihatnya sebelumnya. Siapa dia? Sebulan yang lalu, dia adalah Naschen Sol yang melumpuhkan Chengpeng di Windcloud City, mengalahkan Jian Wuzong dan mengambil pedang darmik yang mengejutkan. Tidak mungkin aku salah. Ah! Kerumunan jatuh ke dalam keributan. Pertempuran sebulan yang lalu telah lama menyebar melalui sekte seribu bangau dan menjadi fokus diskusi di antara banyak pembudidaya. Semua orang tahu bahwa paragon dari sekte biduk surgawi dan sekte pedang pasti akan mendapatkan kembali martabat mereka di pesta teh seribu bangau dan pasti akan ada pertempuran besar. Saya mendengar bahwa dia tidak hanya mengalahkan Jian Wuzong, yang terakhir bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menarik pedangnya melawan penindasan pria ini. Siapa itu? Kenapa aku belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Saya pikir dia dipanggil Moling. Su Zimo tidak menyembunyikan nama Moling. Tidak sulit untuk mendapatkan informasi ini dalam waktu satu bulan. Sebagian besar pembudidaya bingung ketika mereka mendengar nama itu. Hanya jantung Ji Cheng Tian yang berdetak kencang. Kembali di puncak etiril, adik laki-laki dan teman dekatnya, Su Zimo, menggunakan nama Moling dan tinggal di ibu kota Zou Agung sebagai master penyempurnaan senjata. Semua orang harus memanggilnya sebagai tuan mo. Kemudian, di kompetisi sekte, Moling mengejutkan semua orang dan menjadi terkenal di seluruh dinasti Zou besar. Tentu saja, ada banyak pembudidaya bernama Moling di dunia. Selain itu, selain jubah hijaunya, tidak ada kemiripan antara Moling dan Su Zimo ini. Ji Cheng Tian tidak berhasil mengasosiasikan Moling dengan Su Zimo. Hanya saja, sekarang dia mendengar nama Moling, dia mengingat beberapa kenangan. Ayo pergi, dia tidak akan sombong untuk waktu yang lama. Betul sekali. Begitu Hang Kiuyu dari sekte Pedang dan Tuan yang sempurna panglan dari sekte Biduk Surgawi tiba, dia akan melakukannya. Semua orang dari sekte Lima Elemen mengucapkan beberapa kata lagi sebelum berbalik untuk pergi. Ketika para pembudidaya di sekitarnya melihat bahwa tidak ada keributan, mereka juga bubar. Sesampainya di depan Su Zimo, Ji Cheng Tian membungkuk sedikit dan tersenyum. Saya Ji Cheng Tian dari sekte Elixir Yang. Terima kasih atas bantuan Anda, rekan Taois. Petik 2. Saya Moling. Su Zimo juga menangkupkan tinjunya dan menatap Ji Cheng Tian dengan senyum palsu. Untuk beberapa alasan, Ji Cheng Tian merasa cara Moling memandangnya agak aneh dan tidak tampak jauh. Halo, nama saya Rusuan. Rusuan mendekat juga dan melambai pada Ji Cheng Tian. Ini adalah little granduncle masterku. Mengesankan, kan? Iya, Ji Cheng Tian menganggup dengan tulus. Rekan Taois, saya terkesan dengan kekuatan Anda. Berhenti sejenak, Ji Cheng Tian melanjutkan, namun, saya mendengar bahwa kekuatan tempur Hang Kyuyu dan Lord Pang Lan yang disempurnakan juga tidak bisa diremehkan. Rekan Taois, Anda harus berhati-hati dan tidak memandang rendah mereka. Petik 2. Namong Ling dan dua lainnya mengungkapkan ekspresi khawatir ketika mereka mendengar nama kedua ahli tersebut. Kalian bertiga bisa kembali dulu. Berbalik, Su Zimo menginstruksikan Namong Ling dan dua lainnya, pergilah menetap di kediamanmu dan jangan berlarian. Ada banyak orang yang menonton seratus sekte penyempurnaan sekarang dan tidak aman di sini. Paman kecil tuan, bagaimana denganmu? Rusuan bertanya. Ada hal lain yang harus saya lakukan. Kalian bisa kembali dulu. Petik 2. Nada suara Su Zimo tenang tapi tidak perlu dipertanyakan lagi. Namong Ling dan dua lainnya bertukar pandang sebelum membungkuk dan pergi, melaju menuju tempat tinggal mereka. Karena kamu memiliki sesuatu yang penting untuk diperhatikan, aku tidak akan mengganggumu lebih jauh. Ji Cheng Tian menangkupkan tinjunya. Rekan Taois, jika Anda membutuhkan bantuan di masa depan, jangan ragu untuk mencari saya di sekte eliksir yang... Saya pasti akan melakukan yang terbaik. Su Zimo tersenyum. Kebetulan sekali, aku punya sesuatu untukmu sekarang. Hah? Ji Cheng Tian menjawab dengan tergesa-gesa, tolong bicara, sesama Taois. Su Zimo melihat sekeliling. Menyapu pandangannya, Ji Cheng Tian melihat bahwa masih banyak pembudidaya yang berkeliaran, mengawasi mereka. Dia segera mengerti dan berkata, Rekan Taois, jika Anda tidak keberatan, silakan datang ke kediaman saya untuk mengobrol. Baik. Su Zimo setuju tanpa ragu-ragu. Kediaman eliksir yang sekte tidak terlalu jauh dan mereka berdua tiba dalam waktu singkat. Ji Cheng Tian menuangkan secangkir teh panas untuk Su Zimo sebelum berkata, Rekan Taois, tidak ada orang lain di sini. Tolong bicara. Kakak Ji, bagaimana kabarmu? Otot-otot di wajah Su Zimo berkedut dan tulangnya berubah. Dalam sekejap mata, dia kembali ke penampilannya yang tampan dan halus dan tersenyum pada Ji Cheng Tian. Mata Ji Cheng Tian melebar. Pada awalnya, matanya dipenuhi dengan kejutan dan kemudian ekstasi. Ah! Dia berseru dan maju selangkah, meraih pergelangan tangan Su Zimo dengan penuh semangat. Su Zimo menggelengkan kepalanya dengan lembut dan membuat suara diam. Ji Cheng Tian mengambil nafas dalam-dalam dengan tergesa-gesa untuk menenangkan diri dan berbisik, Zimo, ini kamu. Senang melihat kamu baik-baik saja. Meskipun suara Ji Cheng Tian ditekan, dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan suaranya sedikit bergetar karena kegelisahannya. Su Zimo menepuk pundak Ji Cheng Tian. Saya baik-baik saja. Maaf telah membuat semua orang khawatir. Meskipun kami tahu bahwa kamu seharusnya tidak berada dalam bahaya mengingat kemampuanmu, kami masih khawatir karena kamu hilang selama 100 tahun. Ji Cheng Tian memukul dada Su Zimo dan tersenyum. Sekarang setelah saya melihat bahwa Anda baik-baik saja, saya akhirnya bisa melepaskan beban ini. Aku mendengar tentang semua yang terjadi pada kalian. Niat membunuh melintas di mata Su Zimo. Jangan khawatir, kakak Ji. Aku pasti akan mengambil nyawa di Yin. Ketika dia mendengar Su Zimo menyebutkan itu, Ji Cheng Tian sepertinya mengingat perburuan itu dengan rasa takut yang tersisa. Wajahnya menjadi pucat saat dia menggelengkan kepalanya. 80 tahun yang lalu, ketika di Yin muncul kembali dan datang mencari kita, dia sudah berada di alam Naschen Sol yang sempurna. Di Yin terlalu kuat, tidak ada yang bisa membayangkan betapa kuatnya dia tanpa melawannya secara pribadi. Petik 2. Aku benar-benar tidak berdaya melawannya. Pada saat itu, saya diselamatkan oleh ahli sekte eliksir yang yang untungnya ada di dekatnya. Saya baru pulih setelah pulih selama lebih dari 10 tahun. Petik 2. Setelah merenung sejenak, Ji Cheng Tian melanjutkan, jangan khawatir, Little Fatih juga baik-baik saja. Dia terluka parah oleh di Yin dan memasuki makam secara tidak sengaja yang ternyata menjadi berkah tersembunyi. Tiba-tiba, Su Zimo mengerutkan kening dan bergumam, di Yin berada di alam Naschen Sol yang sempurna ketika dia muncul kembali 80 tahun yang lalu. Ini berarti bahwa dia hanya membutuhkan waktu 20 tahun untuk maju ke alam Naschen Sol sebelum mencapai keadaan sempurna. Ji Cheng Tian menganggup dengan senyum pahit. Pria itu memiliki kekayaan yang menakutkan dan bakat yang mengejutkan. Ditambah dengan warisan Kaisar Manusia, dia seperti harimau bersayap. Dia benar-benar monster yang menjelma yang belum pernah muncul dalam 10.000 tahun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!